Intro Kalo ada nasihat juga dari om saya segala macem Lu boleh gak sih Gak berlawanan sama orang Saya bilang begini ceritanya Kalo pintu keluar itu ke depan saya Saya semua orang di instruksikan untuk keluar Tapi yang lain maunya gak mau keluar gitu loh Saya berjalan pasti nabrak Orang sedang ke belakang saya lagi ke depan Pasti nabrak Terus supaya gak usah aksi dong Saya berdiri diam deh Nabrak juga kamu juga gak seneng karena saya berdiri diam gitu kan Apalagi saya prototin Apa dedek lu? Kira-kira gitu Ya udah deh Saya sekarang balik badan deh Supaya gak lihat muka Kalo saya gak bergerak Antanya juga gak seneng karena menghalangi Arus Maunya apa? Kalian pengen maksa saya Untuk ikut bareng Jalan bareng Itu yang masalah buat saya gitu loh Terus Kenapa gak mau Pak Searah Seharus sama mereka gitu Apa sih yang bikin Bapak tuh gak mau gitu Gak tertarik Bapak Saya bilang Ini pertama ya motivasi tadi ya Tapi Tapi maksudnya Bapak juga sebenernya gak perlu korupsi juga hidupnya udah cukup kan Pak Itu juga teori yang salah juga sebenernya Itu teori yang salah juga Jadi waktu di kampung Saya inget banget tuh Orang kampung Kalo kampanye kan suka tanya kan Bapak kenapa masih pilih saya Jadi bupati Wow Karena Bapak sudah kaya Tidak mau korupsi lagi Salah Saya bilang Menilu cari yang miskin Karena yang miskin ini mungkin dia baru pengen beli Honda Tiger Waktu itu ada motor Oh ya masih keluar baru-baru Gede baru gitu loh Kalo saya Saya udah pikir mau beli helikopter Honda Hahaha Skalanya beda Jadi Terus saya maunya makan daging yang impor Oke Jadi Dia mungkin makan lokal udah enak sebelum dia naik kelas gitu loh Bener Jadi kalo dia asal milih orang karena dia kaya Salah Harus pilih karakter teruji saya bilang Karena orang kaya Kalo memang dia korup Makin gede makannya Karena kan dia butuhnya lebih banyak Betul Betul Nah ini motivasi Mesti lihat Bapak saya yang bilang Salah satu kasih motivasi Itu Bapak saya Waktu itu saya sempat mau pindah ke Kanada gitu loh Karena lihat korup yang masukin barang semua juga ditekan kan Kontraktor juga gitu Yang mau pindah ke Kanada lah Bapak saya bilang Kamu jangan pindah Rakyat butuh kamu Butuh apa? Ya butuh kamu lah Kamu sekolah tinggi di kampung aja dikerjain Gimana rakyat yang gak sekolah Ya juga Terus Aduh saya bilang Muka minyak babi kayak kita apa gunanya pak Bapak saya marah Iya dong Kita kan cacatnya gampang banget nih Untuk Nekan saya kan cuma dua aja Muka minyak babi Asing asing Cina lah Kafir lah Udah Pokoknya udah percaya Macem-macem lah Betul Tapi Bapak saya bilang Jangan Kamu percaya sama saya Satu hari kelak Rakyat akan milih kamu Untuk memperjuangkan haknya mereka Kamu gak bayar pergi Kamu harus stay disini Lu diem disini Yaudah lah Ngapain ribut sama Bapak sendiri Aku cita-cita Si mau jadi konglo merat aja Gua bikin Udah ada satu kalimat Bapak Saya ngomong Saya selalu berpikir Kalau saya konglo merat Gua bantu orang miskin yang banyak Kita bisa ngatur Pejabat supaya untuk lakukan kehendak kita Wah itu pikiran saya nih Iya Kalau saya bisa jadi konglo merat Saya bisa punya partai politik Lalu saya bisa menentukan Siapa mau saya ingat jadi bupati Supaya kasih bantuan orang miskin yang membutuhkan Pokoknya yang pelajar Pendidikan Kesehatan Perumahan Infrastruktur Gua atur Kau punya partai Iya benar Maka itu saya gak mau partai gitu Iya Tapi saya ingat kalimat Bapak saya Itu zaman reformasi Bapak saya waktu itu belum meninggal Masih zamannya Orde Baru Mana ada yang kuasain partai Secara mayoritas Iya sih Partai juga bisa ribut Kalau Internal ya Dalam orang masing-masing Tapi Bapak saya bilang gitu Kamu pikir mau jadi konglo meratuh bisa bantu orang Katakanlah Di kampung kita sekarang Waktu itu Upah minimum kabupaten itu 400 ribuan Kalau gak salah Yang sama Bapak saya itu Bapak saya bilang gini Katakanlah kamu baik hati Mau bagi 500 ribu Sama Orang kampung kita Kamu bilang Udah tiap bulan saya bagi 1 miliar deh Cuma dapat 2 ribu orang Di kampung kita ada 7 ribu nih Betul Ini bisa mati ke gencet Di panggar Gara-gara dengar Ahok Mau bagi tiap bulan 500 ribu gitu loh Bagi undiannya gimana Cuma kalau kamu jadi Bupati Bapak saya bilang Kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu Nah jadi sebetulnya Itu yang saya katakan Itu yang Bapak saya bilang Jadi pejabat itu jauh menyenangkan Lebih senang Dari pada ketika Anda untung 150 ribu 20 USD per bulan Benar Kenapa Saya contoh Saya suka cek HP Kalau kita bangun mau ke toilet malam Terus iseng cek Dulu BBM atau WhatsApp Orang bilang Pak saya mungkin serangan jantung pak Kalau kita ada grup WhatsApp Saya tinggal lempar aja ke bagian kesehatan Ini ada alamat ini Ada telepon ini Kamu cuma cek Alamat mana Itu langsung dia jalan Kita perintah Iya dong Termasuk ada orang gila Orang laporan Ada orang gila di Semanggi Jemput Wah Jalan-jalan telanjang Saya tinggal lempar ke sosial Gak sampai setengah jam Mereka udah kirim saya foto Pak Udah dimandiin Udah rapi Pake baju Nah itu senengnya Saya kira kamu jadi orang kaya pun Tidak pernah punya kesenangan yang seperti itu Keras itu Tapi kan sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing pak Kayak misalnya ada orang yang emang seneng ngebantu orang Ada yang emang egois gitu Nah saya tuh lebih pengen tau Pak Hock tuh waktu kecil tuh Dididik kayak gimana sih pak Sampai jadi seorang Ahok Ya kalau di rumah bapak saya kan Namanya juga Bukan paling kaya Kalau kaya kan Duit gak bunyi ya Iya Gak bunyi Tapi kalau kamu punya rumah gendong gede Iya Pintu terbuka terus Semua orang ngenyeri kamu lah Kalau ngenyeri bapak saya kan Iya Jadi rumah saya dari kecil Itu yang datang pindah bantuan itu udah tiap hari tuh Ah Apanya zaman berasa pak gitu Saya baru tau ceritanya itu Waktu bapak sama ibu saya itu bertengkar Bertengkarnya apa? Bertengkar soal ibu saya anggap bapak saya itu tidak peduli apoteknya bangkrut Wah Mana mungkin bapak mau bikin bangkrut usaha mama itu ya Terus ibu saya sampe nangis dia cerita Kamu gak tau bapakmu itu Kamu mati aja gak peduli katanya Kenapa mak Jadi rumahnya itu bapak saya Kalau orang datang dulu kan obat susah Iya Jadi kalau kita tunggu apotek ya Kita bisa ngerti orang kalau miskin itu kasihan Antibiotik kalau dokter buka harus makan 7 hari Orang kalau gak punya duit Boleh gak saya tebus buat 2 hari Ya si asisten apotekar pasti mengatakan tidak boleh Harus habis soalnya Kalau yang gak boleh gitu dia punya resep Dia lapor ke bapak saya Masukin bon saya Gitu aja terus Tapi masukin bon saya gak pernah diganti Kan dia berantem juga sama pejabat Jadi ibu saya mesti bilang gini Lu kira obat saya itu metik dari daun gendong Di daun gendong belakang Saya mesti bayar PBF Perusahaan besar farmasi Pinjen dulu Nanti saya dapat duit dari timah Baru gue ganti Wah cek cok Kalau gak ada bayar obat Kalau gak mau datang kan Jadi itu obat-obat Terus ibu kenapa bilang saya mati Nah ibu saya cerita Habis tahun 6 Saya lahir tahun 6 Cuma beda 4 tahun Jadi Tahun Beda cuma beda 4 tahun sama bapak saya Memang Saya kan ABG Angkatan Babe Gue Jadi Jadi Ibu saya bilang gini Jaman dulu tuh susah beras Ketika habis Penggantian rezim Orde lama ke orde baru Dan inflasi gila-gilaan Bapak saya pengusaha Tentu punya uang lah Tapi punya uang juga Susah cari Beras kan Carilah Beras Dapet lah Istilahnya 2 kaleng Saya langsung pikir Ini 2 kaleng Saya umpetin di bawah ranjang saya nih Takut gak cukup Gak lama Temannya dari kampung dateng Bilangin gak ada beras Takut anaknya bisa meninggal Gak ada beras gitu loh Tentu Bapak saya inget dong Gue kan baru beli 2 kali Beras Dia masuk Cari Eh mana beras yang kemarin baru beli Beras merah lah Ibu saya kan gak ada Gak Karena ibu saya baru 19 tahun Oh Gak ada Kayak punya bayi Gak ada Dia bilang Gak ada kan 2 Kau habis gimana Tentu tidak bisa beli kan Bapak saya cari Kata mulai dibawa ranjang Ya dibawa Keluar Ibu saya Tarik-tarik Tarik 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 Kalau gak ada gimana Kan masih ada satu Ini kan masih ada satu Ini orang udah butuh kan Iya Kau habis gimana Nanti gue cari lagi Yang penting Nyelamat kita orang ini dulu Nah ibu saya bilang Dia gak peduli Waktu bapak saya mau meninggal Saya panya bapak saya soal ini Dia gak bercerita sama saya Ketika bapak saya meninggal Kan bapak saya panggil saya Dokter telfonis seminggu lagi Gak lama lah bapak mula Terus saya tanya bapak saya Bapak gak mau umur lebih panjang Kita doa sama Tuhan Tiba gak cukup saya katanya Kalau memang udah mau dipanggil ya cukup Anak-anak saya pasti bisa hidup lah Kata saya belum punya anak Gak boleh cucu Nah cukup lah Pasti kamu bisa didik Cucu saya Nanti gak usah dipikirin Jadi cerita hutangnya Saya ada hutang ini, ini, ini Dia punya catatan tuh Nanti kamu bantu saya Bayar Padahal gak ada harta Semua di bank Bayar Orang hutang bapak mana? Itu gak usah pikirin Kalau dia ada duit Pasti dia ada yang bayar Kalau gak, gak usah katanya Gak ada yang bayar tuh hutang Kita yang bayar orang umumin Nah itu bapak saya bilang Pak Saya mau tanya pak Bapak Harga ngobrolnya Apa? Kalau saya punya seratus rupiah pak Orang minta seratus sama saya Saya gak mau kasih pak Saya punya seratus Barang kasihnya Saya kasih sepuluh aja lah Atau minimal lima puluh lah Kalau terpaksa Ini papa gak punya Kok lu minjem Kasih Tau gak gimana? Kamu tau gak gimana? Ada Raja Ali cerita Hah? Kapan ketemu? Saya ceritakan waktu itu Papa sakit Saya pulang ke berhitung kerja Ketemu gitu Dia cerita apa? Terus saya ceritain Ceritain Soalnya gini Si Raja Ali miskin Si Raja Ali miskin Gak ada duit Jaman Orde Baru Lu jadi ketua DPR Ketua DPR Ketua DPR kan ditakar Lu main hidup Gak ada duit Mutang Siapa mau minjamin duit Udah sakit mau mati Saya masih sehat Saya masih bisa ngutang Kalau dia gak bisa ngutang Tapi mau ngutang kasih dia Jadi kalau kamu mau nolong orang Lu gak usah pikirin Agamanya apa kek Dia punya suku apa Dia partai aliran apa Kamu bantu-bantu aja Dia cerita kayak gitu Tapi saya bilang Bapak sih gila banget Gak ada pinjem Jadi saya Warisi bapak saya itu Gak sampai setengahnya Saya pakai logika dong Ngapain nganggunin pinjem-pinjem bank Bayar hutang gitu Banyak Semua itu saya ganti bapak saya Tiap hari ada orang datang bawa cek Itu pengaruh di keluarga Kita gak bisa dapatkan semua yang kita inginkan Tapi hidup ini Ini for your own good Ketika kamu belajar Bersyukur dengan apa yang kamu punya Itu gak mau kekurangan makan Kita sekolah Kerja sama siapa pun Itu yang bapak saya bilang Waktu dia mau meninggal Bapak gak khawatir Anak-anak bapak gak makan Bapak saya jawabnya sederhana sekali Enggak Kenapa bapak? Saya yakin anak-anak saya Enggak sekolah pun Saya ada kalian gak sekolah S2 nih Saya yakin Masih banyak orang Mau mempekerjakan kalian Sekalipun nungguin gudangnya Karena kalian jujur Dan mau kerja Enggak malas Kamu pasti mau digaji Nungguin gudang Supaya barang yang keluar masuk Itu gak curang Itu bapak saya punya keyakinan Terima kasih